Dalam area lapangan Wakil Gubernur Sumak hadir KUBKM Bu Senandung Solawat malam tahun baru Islam Merian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nanti ke lapangan Marelan Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan pada diri kita semua agar berjalan dengan tertib Sesuai dengan peraturan lalu lintas Dan insya Allah semuanya kita sampai di tempat tujuan Dengan selamat, sehat, malafiat Dan insya Allah nanti kita ketemu di lapangan Marelan Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim Bawai Ogor dimulai dari Masjid Jami Belawan Kabir 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 Jumat malam, sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat Acara yang diprakarsai Ukuah Badan Kesejahteraan Masjid Medan Utara, UBKM Bu Dihadiri Wakil Gubernur Sumut Hamusa Rajeksah Ketua Dewan Penasehat UBKM UH Irfan Hamidi Ustadz Wijayanto Tausiyah Tablik Akbar Wakapol Res Pelabuhan Belawan Kompol Sukarman SH Dan Ramil Petugas Gisuk Yurah Rengas Pulau Catur Baginsa Polsek Medan Labuhan Tokoh Agama Organisasi Kepemudaan Serta seluruh pengurus UBKM MU Remaja Masjid Semedan Utara Dimulai titik kumpul di depan Masjid Jamiq Jalan Selebes Belawan Melepas rombongan pawai Dibuka langsung oleh wabut sumut Musa Rajeksah sering disapa injek Mengatakan selanjutnya acara puncak di lapangan Pasar 5 Marelan Agar berjalan dengan tertib sesuai peraturan lalu lintas Selamat sampai tujuan sehat walafiat Takbir Allahu Akbar Satu Muharam 1444H ini Kita rubah sikap dan tingkah laku kita, ahlak kita Meriakan tahun baru Islam, itu milik kalian, itu milik umat Islam yang harus dibesarkan Semoga pelaksanaan hari ini membawa keberkahan buat kita semua Khususnya untuk umat Islam yang ada di Medan Utara Insya Allah harus menjadi umat Islam yang pintar Jangan mau dibuduhi Jangan mau terpecah belah Apalagi menuju 2024 Pilihlah pemimpin-pemimpin yang bertakwa Ujar Ha'irvan Hamidi dalam kata sambutan Saat menyampaikan tausiah, Ustadz Wijayanto merasa senang karena hanya di Medan yang mengadakan hari tahun baru Islam secara akbar Masya Allah jarang sekali biasanya Masya Allah luar biasa hari ini Masya Allah kita datang ke sini untuk silaturahim Kata Nabi Nabi bersabda pasti benar Nabi tidak pernah mengatakan sesuatu karena nafsu Maka Nabi pasti benar Nabi mengatakan Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim Maka hari ini adalah jalan surgawi bagi kita semuanya nanti di surga bersama-sama Kita semua orang ini jadi amalan surga Tidak ada orang salat di surga Tidak ada orang haji Tapi masih ada yang silaturahim Maka kalau semuanya masuk surga Semuanya besok akan nyari saya ketemu Pak Ijek Ketemu Wijayanto ternyata ibu-ibu ini di bawah saya di atas Nanti surga itu ya kan ibu-ibu Di bawah inilah amalan surgawi dan silaturahmi menyambung silaturahim Kenapa? Karena silaturahim bermakna Tiga Satu, kita semuanya harus mengandung kasih sayang Dua, menyambung persaudaraan Tiga, rahim adalah tempat tubuhnya janin yang punya rahim banyak wanita Kata Ustadz Wijayanto Sekitar pukul 23.20 waktu Indonesia Membawa keberkahan Bawa kita semua Dan khususnya membuat keberkahan Boleh saya memberikan pantun Bapak dan Ibu Karena ini di tanah Melayu Dari belawan ke negeri Kedah Berlayar dengan sipukan tarik Selamat tahun baru 1444 Hijriah Semoga tahun ini adalah tahun yang terbaik Amin Pergi berburu Mendapat rusak kaki terikat Amin Tahun baru Semangat kita pun baru Iman dan takwa Harus meningkat Amin Dari Wakil Gubernur Sumatera Utara Sama kita sambut dengan gemuruh Takbir Takbir Alhamdulillah Alhamdulillah Alamin wassalatu wassalamu ala shrafilamiyawwar mursalini Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasabi ajma'in yang saya hormati saya muliakan almar almuqarom Ustadz Wijayanto Wijiyanto yang sudah hadir bersama kita dan seluruh alim ulama Ustadz Ustajah yang mohon maaf yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang saya hormati saudara saya Haji Irfan Hamidi topo masyarakat belawan dan seluruhnya hadir sini Bapak Wakaf Polres Bapak dan Ramil pemerintahan dari belawan dan saudara-saudara saya sekalian dan yang saya cintai saya muliakan seluruhnya ya maaf Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir bersama di acara tablik akbar peringatan malam Tahun Baru Islam 1444 Ujria dalam Islam tamu yang baik itu harus seperti jenazah jenazah itu harus ikut kapan dimandikan kapan kapan dikabari kapan dikubur kalau ada jenazah kok ngeyel nggak mulut berarti dia belum mati saya disini tamu di medan ini tamu maka saya tergantung pada turun rumahnya saya sudah duduk-duduk berdiri 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 suruh pulang pun saya pulang sekarang saya duduk apa berdiri di sini cukup sudah 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 pulang tidak nggak usah dibahas karena memang poligami bukan untuk dibahas untuk dilaksanakan pokoknya madu di tangan kananmu racun di tangan wanita kalau nggak mau dimadu dirah ya buku yang jawab Nagaabel ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton